PENGMAKNA REZEKI SATU SAMA TERHUBUNG Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Mahnet Rezeki Bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya Dan Insya Allah dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Ba'adhan Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala arihi wa sallidi ajma'i ala arihi Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah berikan ni'mat yang begitu banyak kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama berada dalam satu majlis yang mulia dengan aktivitas yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga cahaya yang ada dalam hati kita semoga semua yang hadir dalam kesempatan kali ini mendapatkan cahaya yang suci bersih dari Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Jumat ke Jumat dari dunia sampai akhirat dari bumi sampai langit ya insyaallah amin amin ya rabbal alam karena semakin kesini semakin dekat dengan akhir zaman semakin kita memerlukan untuk terus menerus berada dalam satu keluarga besar keluarga besar orang-orang yang berbuat baik ya oke kita coba sapa-sapa teman-teman semua yang pertama kali hadir ya selamat datang mas Ami pertama ya Alhamdulillah selamat datang ya kemudian Zahri Channel Assalamualaikum Ustaz LOP sedekah lebih banyak Januari awal bisa bersama Ibu Bapak Amin semoga LOP nya dikabulkan oleh Allah kemudian LUT Tawar Bismillah semoga hari ini dilancarkan semua urusan sahabat pagi Al-Kahmi nah ini salah satu jurus yang paling saya suka ya itu jurus kickback saling doa mendoakan ya saling doa mendoakan satu sama lain ya semoga semuanya dilancarkan yaudah kebalik lagi ya kepada Ibu LUT Tawar ini ya doanya Tri Sulastri Assalamualaikum Pak Nas dari Sragen hadir Alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada Pak Nas dan semua anggota makna terseki indah ya kita ini saling doa mendoakan satu sama lain Best Learning Center Bismillah berkah berlimpah Ustazi perambanan hadir Alhamdulillah Dewi Akbar Alhamdulillah kemudian Ni'matul Rahma dari Gresik hadir kemudian Hajah Gusnimar mana ini Hajah Gusnimar Dar Masraya ya selamat datang ya ini kayaknya fotonya di belakang apa air terjun kayaknya udah di depannya air terjun Harry Agustiawan Bismillah Medan hadir ya Dede Rina Karning Sih Assalamualaikum Pak Nas dan sahabat syurga semua semoga Allah muliakan dan bahagiakan Pak Nas dan semua jamaah kahfi saling doa mendoakan saling memberi support saling memberi kebahagiaan saling memberi energi jaga energi bahagia ya oke kemudian titik alfiah yayu semoga panas dan seluruh jamaah magnet rezeki selalu sehat walafiat bahagia amin 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 ya mau pergi kemana mau pergi ke rumah kurang sehat gitu atau langsung jadi doa mau pergi kemana ke rumah sehat gitu atau ke RS gitu aja atau ke dokter jangan ngomong jadi kita tuh ini kita bersyukur ya karena di setiap training MR itu selalu disampaikan materi tentang rumah rumah sehat dan alam menghantarkan pesan ini ke pemerintah resmi RS di Jakarta kita kan udah gak gak nyebut rumah sakit lagi tapi RS RS di Jakarta itu berubah nama menjadi rumah sehat sesuai dengan yang dilatih di magnet rezeki nah ini beritanya ya gagasan yang sangat luar biasa panis resmi gantikan nama rumah sakit di Jakarta jadi rumah sehat iya sih rumah sehat udah banyak rumah sehat itu ya kayak misalnya rumah sehat apa isinya apa isinya bekam kemudian aku pungton gitu ya kesehatan holistik gitu gitu herbal-herbal cuma kalau pemerintah yang langsung mengganti RSUD itu menjadi rumah sehat di daerah itu kan cakep cakep tuh ya jadi insyaallah ya teman-teman semuanya mudah-mudahan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya berkahi semuanya ya oke ya jadi kita ucapkan selamat kepada Pak Anies ya yang kita gak ngeliat partai gak ngeliat apa kita ngeliatnya kan gagasan untuk Indonesia ya gagasan untuk Indonesia gagasan untuk Indonesia adalah manusia-manusia ajaib ya manusia yang baik ya ya kemudian ini ada satu berita ya ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sahabat kita setengah dinar rumahnya tuh kena musibah ya terbakar kemudian akhirnya beliau ingin ya pas dilihat di reruntuhan kebakarannya itu masih ada emasnya masih ada dinar setengah dinar ya setengah dinar khairul razzikin kemudian bisa gak nih diretur masih laku gak masih dong gitu ya emas gitu loh kalau uang kertas kan udah kebakar ya tapi apa namanya karena dia dalam bentuk emas ya maka dia titik apa titik lelehnya juga tinggi sekali emas itu jadi kalau kebakar apa sambil sambil ngeliat komen-komen ya calon presiden dan wakil presiden tuh panas enggak bukan itu tuh lucu-lucuannya itu itu dua orang yang memperjuangkan rumah sehat gitu dua orang yang memperjuangkan rumah sehat LOP Indonesia Aiden Aiden lagi di di padang ya sekarang ya panas yang memimpin waduh itu mah lucu-lucuan aja ya lucu-lucuan nah jadi Alhamdulillah ya teman-teman semua ini akhirnya kita retur ya bukan hanya kita retur tapi kita berikan hadiah ya hadiah itu dari setengah dinar yang dikembalikan ke kita ya kita ganti menjadi satu dinar jadi dua kali lipatnya ya tapi teman-teman semua ya ya kita doakan ya semoga ini menjadi simbol ya simbol bahwa siapa yang memegang emas itu akan selamat ya siapa yang pegang semat pegang emas di akhir zaman ini udah teman-teman semua ini udah akhir zaman kemarin aja siapa Dubes Ukraina itu udah bilang bahwa ini udah perang dunia ketiga ini gitu udah perang dunia ketiga ya kalau udah perang dunia ketiga ya udah cepat-cepat pegang emas ya inflasi udah naik ya bensum udah naik nah emas ini insyaallah akan menyelamatkan ya berikutnya seluruh alam mendukung LOP insan magnet rezeki ya satu jurus jadi gitu nanti pelan-pelan jurus yang lainnya semua kedorong apalagi kalau seandainya jurus perisai rezeki gitu ya itu kedorong ke semua ASN di seluruh Indonesia wah Masya Allah tuh mereka jadi takut dosa tuh takut-takut dosa jadi gak ada yang perlu ditakuti ya satu aja satu aja takut keren udah takut dosa cuma anas yang ada di hati waduh mantep banget eh ini bukan apa-apanya ini cuma becanda-becandaan aja ya becanda-becanda mana tadi ya oke teman-teman semuanya yuk sama-sama kita mulai ya dengan membaca suratul fatihah semoga dengan pembacaan umul kitab suratul fatihah ini kita baca hari ini kita semuanya hajat-hajat kita LOP LOP kita keinginan-keinginan kita itu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan semoga kita juga disucikan oleh Allah ya dengan atas wasilah ini wasilah al-fatihah dan al-kahfi ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ya proses pensucian dosa-dosa kita detoks-detoks rezeki di masa yang lalu semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ya karena ada masuk cahaya dalam hati kita kemudian dosa-dosa itu kemudian akhirnya perlahan-lahan menghindar minggir gitu ya lenyap dari diri kita ya kita baca al-fatihah kita kirimkan juga kepada ibu dan ayah kita kedua manusia mulia yang telah berjasa dalam melahirkan dan membesarkan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita dan mencintai kita di waktu kecil kita kirimkan al-fatihah ini juga kepada suami istri kita semoga menjadi keluarga yang sakit namawada rahmah anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha kemudian juga kita kirimkan al-fatihah ini kepada kakak adik kita paman bibi kita kakak adik ipar kakek nenek kemudian cucu juga semua yang telah berjasa dalam kehidupan kita guru-guru kita di waktu kecil dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka semua para petugas kesehatan para pemimpin bangsa juga kepada semua orang-orang yang memikirkan tentang bangsa ini khususnya kepada guru-guru kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka yang telah mengajarkan satu dua huruf satu dua bab satu dua juz semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan berlipat ganda sambung-mengambung sampai kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. ala hadhin niyah wa'ala kulli niyatin salih al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin ayyaka na'budu wa'iyyaka nasa'ib ihdinas sirata al-mustakim sirata al-lahi ma'an amta alayhim khairil maghdub alayhim waladda al-lin amin a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afin ya mahuwa yukaafi ya mazidah ya rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yang bagi li jalali wajihikal karim wa azim sertanik Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas semak takunulana na'idan li awalina wa akhirina wa ayatan min wa razzukna wa anta khairin razikin Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas semak takunulana na'idan li awalina wa akhirina wa ayatan min wa razzukna wa anta khairin razikin Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunulana a'idan li awalina wa akhirina wa ayatan min warazukna wa anta khairul raziqin Rabbana atina fidunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar bifadli subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berkah berlimpah bagi kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat saya Nasrullah sampai jumpa dalam video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.